Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Marilah kita sama-sama melanjutkan Belajar membaca kitab Sohih Bukhari Karangan Imam Bukhari Kali ini kita sampai pada kitab kelima bab ke-19 Pada bab ke-19 ini Imam Bukhari menuliskan Babun man bada'a bisyik biroksihil aiman bin husli Memulai dengan menyiram bagian kepala sebelah tangan ketika mandi Tahu muslimin rahimahkumullah Maksudnya begini Imam Bukhari itu mau menjelaskan Ketika mandi kita itu bisa memulai membasuh anggota tubuh kita yang mana saja Memulai dari kepala silahkan, dari kaki silahkan Dengan tangan juga silahkan, tidak masalah Tetapi dalam hal ini, Imam Bukhari ingin menjelaskan Bahwa salah satu sunnah rasul ketika mandi adalah Membasuh anggot Tapak kepala sebelah kanan dulu Jadi ambil air, pasuh sebelah kanan dulu Ambil air sebelah kiri, ambil air terus diratakan Ya, jadi sebelah kanan Sepapak kepala bagian kanan dulu Kalau mau mandi, itu sunnahnya Nah, mana darinya? Nah, Imam Bukhari menuliskan hadis nomor 277 Haddasana Kholad bin Yahya Kola Haddasana Ibrahim bin Nabi Nganir Hasan bin Muslim Ngan Sofiyah binti Syaibah Ngan Naisyah Kholad Kunna idha asobat ihdana jala batun Akhodat biyadaihah Salasan fawkorosihi Thumma takhudu biyadihah Ala syikkihal aiman Wabiyadihal ukhroh Ala syikkihal aisyah Sitya Aisyah berkata Dahulu apabila salah seorang dari kami Mengalami junuh Maka ia menyeramkan air Dengan kedua tangannya Ke atas kepala Tiga kali Kemudian menyeramkan air Dengan tangannya ke atas Bagian kepala sebelah kanan Kemudian ke atas Bagian kepala sebelah kirinya Dengan tangan yang satunya lagi Jadi jelas ya Bahwa salah satu sumnah rasul Yang dicontohkan itu adalah Memulai mandi dengan Membasuh kepala sebelah kanan Mudah-mudahan bermanfaat Jangan lupa like dan subscribe channel ini Rabbana taqobbal minna Innaka anta sami'ul alim Watub alayna Innaka anta tawabur rahim Subhanakallahumma Wabihamdika Ashadu an la ilaha illa anta Astagfiruka wa adubu ilaih Wa alafaminkum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Subhanahub